Pertama dengan kegiatan UMKM di kota Bilyai, rata-rata lama mereka berminat mulai dari industri kuliner sampai konveksi. Salah satu industri kuliner yang dikeluhkan di atmosanya tepat, bahwa di sini banyak sekali produk impor yang mencukur, produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM, UMKM lokal. Traposa ini karena tegas mengarahkan produk-produk impor yang masuk secara ilegal untuk mengantap persatuan-persatuan UMKM yang ada di Bilyai sini. Kita ingin buka lapangan kerja, karena tanpa lapangan kerja yang dibuka, ekonomi, lukun, gendaya beli, tidak. Ini akan menjadi salah satu poin kami. Kami akan pastikan UMKM ini mendapatkan kebijakan yang dipergian kepada UMKM, khususnya dalam kerjaan atau kepergian yang tidak dalam menjeluruh stabil. Kita pastikan bahwa lapangan kerja akan terbuka dengan keperbiakan kepada UMKM, dan sampai jumpa di video selanjutnya.